Halo listeners, welcome to Diversion, obrolan santai untuk mengalihkan pikiran lo, dengan gue Kiki, dan gue Dion, yay, yay, ayo gimana nih kita, mau ngapain dulu Iya, pertama-tama selamat datang e-listeners untuk episode pertama Diversion, kira-kira kita bakal bahas seputar topik apa aja sih di podcast ini Nah oke, jadi Diversion ini bakal ngebahas seputar topik pembicaraan yang seru-seru banget, dan tentunya nih kita punya satu tujuan untuk mengalihkan pikiran-pikiran kalian yang lagi stress, yang lagi mumet, dan pokoknya nih kalian butuh pelarian gitu, perlu pengalihan dari kerjaan, kuliah, ataupun sekolah Jadi ketika lo lagi dengerin podcast ini, kita anggapannya refreshing aja lah ya, ngobrol-ngobrol santai Yes, asik, keren banget sih, gokil, dan kita udah siapin topik yang pertama nih di biar listeners kita nih gak pusing terus Yes, topik apa tuh kira-kira Ki? Karena kalian dengerin nih, pasti banyakan yang masih sekolah atau kuliah, atau bahkan udah kerja, dan kedua announcer Diversion ini nih lagi di bangku kuliah, jadi kita bakal ngebahas college life Gokil-gokil, mantep banget nih topiknya, kita masih anak kuliah banget nih, jadi masih relate abis sama topiknya Betul banget, oh iya kita berdua nih tahun 2020 disebutnya angkatan covid ya Iya bener banget, lu duluan dong cerita-cerita, gimana sih pas awal masuk kuliah, pas auspek di kampus gitu, apalagi pas online kan lagi covid, gimana tuh Ki? Iya bener, kalau gue sih dulu sedih banget ya, soalnya gak bisa ketemu teman-teman baru secara langsung gitu Soalnya kalau online ketemunya cuma lewat layar laptop, kurang afdol gitu rasanya Bener bener Tapi enaknya gak perlu cabai-cabai berangkat ke kampus karena menghemat uang transport Iya, sesuatu bener banget Ki Nah, kalau gue ya, sebenernya sama aja sih Ki, pengalaman kita yang mirip-mirip lah, stress banget gitu, kalau misalkan cuma kegiatannya di dalam rumah, online, gak ketemu teman-teman, apalagi pas auspek kan Auspek kan kayak, biasanya momen-momennya itu buat kenalan sama orang, sosialisasi kan, ternyata covid Iya bener banget sih Nah, iya makannya, gak tau juga kan makannya kayak gimana Nah, kira-kira apa nih Ki, tanggepan dan rasanya? Kuliah di rumah 2 tahun Seneng dan sedih ya, senengnya ya pasti kalau ada kelas jam 7 pagi tuh gak perlu bangun pagi-pagi buat ke kampus Gue kelas online jam 7 pagi misalnya, gue baru bangun tuh jam 6.55 Bahkan kadang jam 7 lewat, kalau misalkan gak ada dosen dengerin ini ya Bener, bener, bener Nah, kalau misalkan gue ya, apalagi rumah gue di Cibugur nih Ki Kalau misalkan offline kayak sekarang nih, kan kita lagi offline nih Kayak sekarang gue harus bangun tuh kayak 3.50 jam 4, apalagi hari Senin Oh gila Kalau hari Senin, gue bangun telat dikit aja, itu udah macet banget kan Nah, kalau kelas online, enaknya kita bener, kayak bisa bangun mepet, bisa bangunnya pas jam kelasnya bahkan Tapi gak enak ya Niki, kalau kelas online itu tuh kita lebih susah dapet fokusnya Karena distraksinya tuh banyak, godaannya banyak Kayak kita bisa sambil tidur, sambil ngopi, sambil makan, sambil mandi Bahkan bisa, mungkin bisa aja kita pergi gitu, kita lagi pergi sambil kuliah di jalan kan Gitu sih Betul sih, biasanya kalau kayak gitu, kalau yang kabur-kabur gitu, biasanya absennya di awal atau di pertengahan kelas gitu Atau enggak kalau absennya di akhir, mahasiswa baru join tuh kayak pertengahan di akhir kelas Soalnya dosen-dosen gak gitu merhatiin ya Siapa yang baru join, siapa yang enggak gitu Itu naga kayak gitu Sebenernya pernah sih, Ki Tapi sesekali-sesekali, misalkan gue ada urusan nih Gue harus ke tempat tujuan, naik motor Kan gak mungkin gue absen sambil dimotor megang HP, bahaya banget dong Makanya itu Nah kalau lu nih, Ki Selama kuliah tuh ada kesibukan apa sih, Ki? Kayak organisasi, magang, atau volunteer gitu ada nggak? Gue mencoba mengimbangkan ya antara sekolah Eh, antara sekolah Antara kuliah sama organisasi Jadi dari semester 1 sama 2 Itu gue ikut UKM, namanya GASA Gue ikut Student Association Terus itu gue cuma jadi member Memang setahun doang tapi Terus semester 3 Sampai sekarang semester 6 Itu gue join BPM Jadi staff terus ke Ornumet Terus Tambangan juga Gue freelance lah di ICA Namanya International Communication Association Ngedesain-ngedesain juga lah Iya, gila-gila Padut banget ya Anak bisa satu ini, gila-gila Kalo lu gimana nih kalo lu? Kalo gue sebenernya untuk sekarang ya Gue lagi nyari magang kan Dari kemarin tuh Gue nyari magang tapi belum dapet-dapet kan Karena Sebenernya Kayak apa ya? Kayak terlalu Terlalu profesionis gitu Nggak baik Jadi gue kemarin-kemarin Gara-gara belum dapet Gue konsul dulu sama nyokap gue Abis itu Untuk sibukannya sekarang nih Yang lagi currently gue jalanin Itu paling ikut UKM LKMM sih Itu sekarang juga jadi member aja Udah nggak terlalu aktif Kalo kayak semester-semester lalu Pas online Dan Tahun lalu Itu ada Gue masih ngejalanin program Acara online sama offline Seminar misalkan Terus kayak acara-acara Reunian gitu deh Gitu Lu dari semester 1 ya? Ikut UKM LKMM Iya, dari semester 1 Sampai sekarang Loh kok merus sejati Yoi yoi Sebenernya gue tuh Dulu Kayak takut keteteran kuliah gitu Soalnya kan kayak Kalo gue ngambila banyak-banyak organisasi Atau panitia gitu kan Jadi kayak Apa ya? Takutnya ke district gitu Makanya kuliah tuh Gue prioritaskan Itu bener banget sih Iya Sama Iya Harus balance juga ya Kuliah sama organisasi Gue sekarang aja semester 6 Kerasa banget hektiknya Karena tugas kuliah semester ini Repot semua Kebanyakan project Iya Terus gue ada freelance Terus gue juga Panitia broker di organisasi Jadi kayak gue ada kan Harus gue kerjain Iya iya Bener Oh iya di Gue juga mau ngomongin nih Gimana sih Pengalaman yang paling membekas di otak lu Selama kuliah 6 semester ini Selama 6 semester nih? 3 tahun ini ya berarti? Iya 3 tahun ini Sebenernya semester 2 semester belakangan ini sih Jadi kayak ngerasa anak kuliah banget gitu loh Kayak ketemu temen-temen tiap hari kan Jadi asik banget sebenernya Iya bener bener Karena gue ngerasa waktu online tuh gue Kayak Ya masih Jiwa SMA gue masih kebawa gitu Kita gak pernah ke kampus kan Ke kampus cuma daftar Abis itu pulang Gak pernah ngobrol-ngobrol Gak pernah belajar langsung Gitu sih Itu doang yang paling membekas Bener Sama lagi jawabannya Gue Kayak 2 semester ini beneran Ngerasain banget Jadi Oh anak kuliah tuh kayak gini Berangkat pagi Pulang Udah capek banget Bener 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 Jauh lebih capek kuliah offline Tapi capeknya tuh kayak puas gitu loh Ngerasa produktif Kalo online Online capeknya gak kayak produktif Gitu Kuliah online kan capeknya karena Natap layar gadget gitu ya Duduk terus kayak Aduh duduknya sampe Pegel banget punggungnya gitu Ya amin ya Tapi nih Ngomong-ngomong offline Kita kan udah semester 6 nih Iya Kita udah semester 6 Dikit lagi udah mau lulus nih Semester 7 kita udah bisa Nyusun skripsi kan Semester 8 udah bisa lulus Amin nih Amin banget nih Amin Nah Lu udah kebayang belum sih Atau udah punya bayangan belum Kayak Lu tuh pengen ngapain sih Abis lulus Setelah lulus gitu Pengen punya apa Iya iya Gue sih pengen langsung Cepet-cepet cari kerja ya Pengen punya duit Sama hasil jerifanya sendiri gitu Gak mau bergantung sama orang tua terus kan Lu pasti juga pengen gitu kan di Iya lah Makanya kayak Gue pengen banget gara-gara Sekarang aja tuh Gue udah terpacu banget buat Nyari magang yang proper gitu Magang yang proper Itu Gue udah bener-bener nyari banget kan Nah Gue tuh sebenernya Kayak yang tadi gue bilang Gue perfeksionis tuh gara-gara ini Karena gue pengen tuh kayak Cepet-cepet ngerasain jerifanya gue sendiri Gitu Oh iya Kalo bisa nih Sebelum lulus Udah dapet kerja Betul Ini tuh betul banget sih Iya bener Dan mungkin segitu aja kali ya Obrolan seru kita Dan santai kita hari ini Tentang college life Karena kalo bahas college life ini Bisa keterusan Bisa gak berhenti-benti nih Bukan nih sayang banget ya Tapi Jangan kawat ya E-Listeners Karena episode dari Diversion Gak berhenti Sampai disini aja Asyik asyik Masih banyak topik-topik seru lainnya Yang menanti E-Listeners semua Yece Oke deh Terima kasih banyak-banyak ya Untuk E-Listeners Yang udah dengerin episode Perdana ini Gue Dion Dan gue Kiki Hanya di Diversion Obrolan santai Untuk mengalihkan pikiran lu Bye Bye